Kepun Berkah Yang Terdiri Dari Penyuluh Kehutanan Maupun Pertanian Baik Yang Masih Sebagai Aparatur Sipil Negara Atau ASN Maupun Yang Sudah Purna Tugas Dan Ada Juga Penyuluh Yang Bukan ASN Namun Beliau-Beliau Sangat Semangat Sangat Berdedikasi Di Dalam Melakukan Penyuluhan Terutama Penyuluhan Kehutanan Kepada Masyarakat Mereka Bergabung Di Dalam Suatu Oada Yang Disebut Sebagai Penyuluh Kehutanan Suadaya Masyarakat PKSM Dan Di Kebun Berkah Juga Terdapat Petani Baik Yang Secara Individual Maupun Yang Sudah Bergabung Di Dalam Kelompok Tani Ada Pak Abdullah Beliau Adalah Ketua Kelompok Kak Poktan Atau Babakan Surya Tani Yang Bermarkas Di Kampung Masir Tengah Desa Sukaharja Kejamatan Cijeruk Kabupaten Bogor Pak Abdullah Melalui Poktan Babakan Surya Tani Membuat Atau Membentuk Suatu Wadah Yaitu Saung Kebun Berkah Dan Saung Kebun Berkah Ini Merupakan Suatu Wadah Untuk Membudidayakan Tanaman Hias Aroin Yaitu Tanaman Hias Yang Memiliki Keindahan Pada Daunnya Seperti Aglaunema Anturium Dan Jenis-jenis Lainnya Dan Alhamdulillah Saung Kebun Berkah Juga Telah Bermitra Dengan Petani-Petani Kecil Di Sekitar Desa Sukaharja Seperti Desa Ciapus Ada Desa Taman Sari Dan Bahkan Sudah Bermitra Dengan Petani-Petani Tanaman Hias Di Daerah Puncak Bogor Jamatan Megamendung Jamatan Cisaruang Maupun Jamatan Ciawi Di Kebun Berkah Juga Terdapat Kelompok Tani Hutan Sumber Rezeki Di Bawah Pimpinan Bapak Sole Iskandar Kelompok Tani Hutan Sumber Rezeki Melakukan Pengelolaan Lahan Dengan Menanami Tanaman-Tanaman Kehutanan Dengan Pertanian Atau Kita Sebut Dengan Istilah Agroforestry Ada Tanaman Akasia Ada Tanaman Sengon Ada Tanaman Jahe Cabai, Pisang, Dan Sebagainya Ada Juga KTH Kelompok Tani Hutan Sadar Tani Muda Yang Dipipin Oleh Kang Iyan Ini Ada Di Gadok Jawi Yang Membudidayakan Lebah Madu Silahkan Sahabat Kepun Berkah Yang Mau Membeli Madu Bisa Ke Kang Iyan Ke KTH Sadar Tani Muda Ada Juga Komunitas-Komunitas Seperti Saung Nata Buwana Yang Edukasi Memberi Pendidikan Terkait Dengan Budidaya Madu Desa Wisata Dan Lain Sebagainya Kepada Sahabat Kepun Berkah RHL Iyan Lover Kita Berada Di Lok 5 Petak 3 Ini Lokasi Penanaman 2022 Jadi Kurang Lebih Baru 1 Tahun Lebih Visianya Memang Banyak Pembatan Untuk Bisa Tumuh Seperti Ini Kita Lihat Ke Depan Memang Jalur-Jalur Ini Hitungan Hari Aja Sudah Tertutup Coba Lihat Ke Belakang Kita Kebetulan Dia Disa Kuat Dan Kita Tadi Udah Bersihkan Makanya Kepada RHL Iyan Lover Siapapun Yang Datang Ke Blok RHL IKN Wajib Membawa Senjata Tajak Ya Ini Kita Berada Di Lokasi RHL IKN Blok 5 Kita Bisa Lihat Ini Ada Salah Satu Tanaman Kita Dari Jenis Kapur Salah Satu Tanaman Endemik Kalimantan Alhamdulillah Ini Pertumbuhnya Sudah Cukup Bagus ya Dari Tahun 2022 Ini Sudah Mencapai Kurang Lebih Sekitar Satu Setengah Meter Tingginya Terjuga Batang Bawahnya Sudah Cukup Tegak Jadi Ini Mudah-mudahan Bisa Berhasil Transformasi Hutan Tanaman Menjadi Hutan Topis Hutan Hujan Topis Terima kasih Lanjut Lanjut Masih Di Petak Tiga Kenapa Saya Tadi Bilang Harus Kita Buat Senjata Tajam Minimum Blok Seperti Ini Kenapa Ini Bukan Tidak Ada upaya Kalau Tidak Ada upaya Dari P1 Saya Kira Tanaman Tidak Seperti Ini Mudah-mudahan Banyak Yang Seperti Ini Ini Hanya Beberapa Waktu Sudah Perlu Dibuka Lagi Jadi Sebenarnya Kalau Kita Datangnya Sesuatu Tempat Yang Ini Saya Informasikan Bahwa Di Blok 5 Khususnya Alhamdulillah Tidak Ada Orang Terputus Jadi Orang Kerja Terus Waktifun Itu Di Bulan Januari Februari Kami Ada Semua Di Mungkin Itu Kenapa Saya Tekankan Mewajibkan Kepada R Hellover Untuk Membawa Senjata Tajam Minimum Bermanfaat Untuk Bisa Menumbuh Kembangkan Tanaman R Hellifex Sedikit informasi Kami Menetap Di Desk Blok 5 Ini Dengan Teman Teman Yang Kurang Lebih Terdekat 20 Orang Terdekat Lebih Terdekat Kurang Sudah Menginjak Ke Tahun Kedua Terus Ini Salah satu Tanamannya Memang Masya Allah Sangat Tumbuh Dengan subur Untuk Nangka Ada Sempedak Ada Belangeran Dan sebagainya Dan ini Teman-teman Memang dari awal Sudah Berusaha Untuk Memenuhi Kebutuhan Bumbu Salah satunya Sebenarnya Adalah Lombok Karena Ini Kita Sekali Teman-teman Mungkin Itu Yang Kita Bisa Informasikan Sekilas Perihal Pelaksanaan Blok 5 Menuju P2 Nama Siapa Mas Nama Saya Bambang Dari Mana Dari Semoy 3 Yang Sampingnya Mas Siapa Namanya Selamat Mas Selamat Dari Semoy Dua Ini Pak Nama Saya Lalu Idris Dari Mendik Oh Dari Mendik Sudah lama Pak Disini Sudah lama Sudah Tiga bulanan Tiga bulanan Jadi Ini Gimana Pak Edris Aduh Kita Ikut Bersedih Juga Pak Edris Tawan Sampai Siup Ya Gimana Perasaannya Itu Langsung Apa Dikerjain Teman-teman Bukan Dikerjain Itu Memang Sudah Namanya Kita Ngerintis Di depan Pak Kita Tidak Tahu Ada Tahun Langsung Nyerang Jadi Semua Pada Lari Semua Kena Semua Karena Saya Sudah Kehabisan Napas Lari Diserang Terus Lebih Baik Ngalah Sudah Sempat Semalam Sempat Dua Malam Dua Hari Satu Malam Ya Mungkin Itu Salah Satu Tantangan Kita Tantangan Kita Bagaimana Sudah Semoga Tidak Terjadi Lagi Bukan Semoga Tidak Terjadi Tadi Kalau Kita Terus Disitu Terjadi Lagi Ini Yang Lari Terima Terima